Sidang perkara tragedi Kanjuruhan memasuki agenda pembuktian dengan menghadirkan barang bukti dan saksi di persidangan. Bagaimana jalannya persidangan dan fakta-fakta apa saja yang terungkap di persidangan akan disampaikan oleh jurnalis MGN Anwar Fuadi langsung dari pengadilan negeri Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang, Adi. Bagaimana jalannya sidang tragedi Kanjuruhan siang hari ini? Ya Reno, pada hari ini ada dua agenda sidang di ruang cakra pengadilan negeri Surabaya terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Yang pertama tadi pagi sudah dimulai pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan oleh tiga orang terdakwa dari Polri yaitu Kompol Wahyu Setia Santoso yang merupakan mantan Kabak Ops Polres Malang lalu kemudian AKP Hasdarmawan dari Brimbo, Polda, Jawa Timur serta yang terakhir dari AKP Bambang Sidik Ahmadi yang merupakan mantan Kasat Samabta Polres Malang. Dan ketiga orang anggota Polri baik yang bertugas di Polres Malang maupun di Polda, Jawa Timur ini didakwa dengan pasal 359 KHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Dan hari ini mereka telah menyampaikan eksepsi atau nota keberatannya yang sudah disampaikan penasihat hukum karena sidang pada pagi hari ini digelar secara online begitu dan juga terbuka untuk umum. Dan saat ini sidang telah ditutup dan break nantinya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan dilangsungkan kembali sidang dengan agenda kedua masih di ruang sidang cakra pengadilan negeri Surabaya. Dan agenda sidang kedua pada siang hari ini adalah lanjutan pemeriksaan saksi-saksi begitu terhadap dua orang terdakwa yaitu Ketua Panpel Abdul Haris dan juga Security Officer Suko Sutrisno. Ini adalah lanjutan dari sidang yang digelar kemarin karena sidang kemarin ini berjalan cukup panjang mulai pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam dan hari ini akan kembali dilanjutkan dengan menghadirkan sejumlah saksi. Kalau kemarin ada 17 dari 29 saksi yang hadir begitu memberikan kesaksiannya dalam persidangan hari ini dijadwalkan ada 30 orang saksi termasuk di sana ada nama-nama populer seperti misalnya Ahmad Riyad dari PSSI dan juga dari PT LIB nanti akan memberikan kesaksian. Kita lihat nanti begitu di sidang pada siang hari ini berapa orang saksi yang akan hadir begitu dari 30 yang dijadwalkan akan memberikan kesaksiannya di hadapan hakim pada siang hari ini, Reno. Adi tadi sebelum sidang diskors, fakta-fakta penting apa saja yang sudah terungkap di persidangan? Ya untuk sidang pertama ini memang agendanya adalah pembacaan eksepsi artinya memang ada keberatan begitu ya dari dakwaan 359 dan juga rentetan dakwaan yang kemarin sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Namun yang menarik, Reno, ini adalah fakta-fakta yang terungkap dari persidangan terhadap dua orang terdakwa yaitu Abdul Haris dan juga Suko Sutrisno yang digelar kemarin sekitar 12 jam. Karena salah satu yang memberikan kesaksian adalah mantan Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat yang memberikan kesaksian cukup lama sekitar 3 jam begitu sampai pukul 10 malam. Dan beberapa poin yang disampaikan oleh mantan Kapolres Malang Ferli Hidayat yang dinonaktifkan kemudian dimutasi begitu ya pasca tragedi Kanjuruhan diantaranya yang pertama Ferli Hidayat ini memberikan kesaksian bahwa tidak ada anggotanya yang meminta izin kepadanya untuk menggunakan gas air mata begitu untuk mengurai masa pada saat terjadinya kericuhan di Stadion Kanjuruhan 1 Oktober 2022 lalu. Lalu kemudian Ferli mengaku ia tidak mengetahui begitu ya kekisruhan yang terjadi di dalam stadion karena pada saat yang bersamaan ia berada di luar stadion untuk mengarahkan anggotanya melakukan evakuasi begitu terhadap pemain persebaya Surabaya untuk bisa keluar dari Stadion Kanjuruhan serta bisa meninggalkan Malang begitu untuk dibawa ke Surabaya. Sehingga ia tidak mengetahui persis apa yang terjadi di dalam pada saat itu ditambah lagi tidak ada yang meminta izin begitu untuk penggunaan gas air mata kepada dirinya dan ia baru mengetahui setelah mendapatkan informasi dan melihat ada korban yang berjatuhan khususnya di G13 dan pada saat itu ia menyangka ada tembakan gas air mata yang dilakukan oleh Brimob namun kenyataannya memang dari Samatta Polres Malang juga melakukan tembakan gas air mata tersebut. Lalu kemudian Verli menyatakan bahwa dirinya telah berpesan kepada 2034 personil yang bertugas dalam pengamanan begitu pertandingan antara RMFC melawan persebaya pada 1 Oktober lalu bahwa personil yang bertugas tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang eksesif. Lalu kemudian ditanyakan terkait siapa yang memberikan perintah apakah kemudian mereka bisa melakukan tindakan penembakan gas air mata itu begitu ya disampaikan oleh Verli bahwa memang di Polri ada diskresi yang diberikan begitu ya apabila melihat kondisi atau mempertimbangkan kondisi yang terjadi di lapangan. Lalu kemudian selain Verli juga dihadirkan salah seorang anggota polisi yang juga ikut melakukan penjagaan begitu di sana ada Bripka Eka Bripka Eka ini berasal dari Polsek Pakis yang melakukan penjagaan pada malam hari itu ia juga merupakan pelapor atau saksi pelapor, pelaporan model A di Polda Jawa Timur atas perintah dari penyidik. Dan disampaikan oleh Bripka Eka memang tidak ada instruksi terkait dengan suasana chaos bagaimana kemudian melakukan evakuasi, bagaimana kemudian melakukan membuat masa bisa keluar dengan baik begitu dari stadion memang tidak ada instruksi pada saat briefing dilakukan. Lalu kemudian terkait dengan apakah ada perintah untuk tidak melakukan tindakan-tindakan seperti penembakan guys air mata ia mengatakan memang tidak ada perintah secara jelas namun yang disampaikan oleh Kapolres hanyalah tidak melakukan tindakan yang eksesif yang diduga juga tidak bisa dipahami begitu ya secara menyeluruh oleh aparat kepolisian yang saat itu sedang berjaga. Ia juga menceritakan bagaimana peristiwa tersebut terjadi detik-detik pada saat terjadinya kerumunan begitu dan bagaimana kemudian aremania dan aremania yang menjadi korban ini keluar dari gate-gate terutama gate yang berada di tribun selatan salah satunya gate 13 yang paling banyak memakan korban. Selain itu kemarin juga JPU menghadirkan aremania atau supporter yang saat itu berada di dalam stadion pada saat kerusuhan di stadion Kajuruan itu terjadi termasuk juga kemarin memutarkan CCTV atau rekaman CCTV di sejumlah gate yang berada di tribun selatan salah satunya gate 13 dan ini kemarin juga memicu ada reaksi emosi begitu ya dari saksi aremania karena mereka tentunya mengingat kembali peristiwa yang terjadi pada 1 Oktober lalu. Namun ini tentunya menjadi penting untuk disampaikan di hadapan persidangan untuk membuat ini menjadi terang karena yang menjadi terdakwa begitu dalam persidangan kemarin adalah Abdul Haris yang merupakan ketua Pampel dan juga Suko Sutrito, security officer yang tentunya juga bertanggung jawab terkait dengan penyelenggaraan pertandingan. Dan kemarin yang menarik juga adalah terkait dengan tiket. Ya memang terungkap bahwa tiket ini dicetak cukup banyak, lebih dari 42 ribu padahal untuk kapasitas dari stadion Kajuruan ini sendiri hanya 38 ribu. Dan ini tentunya fakta-fakta yang juga kita dengar begitu ya sebelum kasus Kajuruan ini masuk ke persidangan. Itu adalah beberapa poin yang kemarin, poin penting yang disampaikan dalam persidangan yang berlangsung selama 12 jam. Kita masih menunggu nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat hal apalagi yang akan membuat terang-benderang tragedikan juruhan ini mengingat ada dari PSSI dan juga dari LIB yang akan memberikan kesaksian pada siang hari ini. Siang hari ini persidangan untuk dua terdakwa ini masih berlangsung secara langsung begitu dan saksi akan langsung hadir begitu juga dengan terdakwa seperti sidang kemarin. Dan untuk pengamanan masih sama Reno, pengamanan masih gemuk begitu ada sekitar 400 personil gabungan yang akan bersiaga di area pengadilan negeri Surabaya untuk melakukan pengamanan dan disiagakan juga di titik-titik lain untuk menjaga kondusivitas di kota Surabaya selama persidangan berlangsung. Untuk sementara demikian kembali ke studio Reno. Terima kasih telah menonton!